Sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini sedang berlangsung pemutakhiran data calon peserta PPG DALJAP 2024 Nah, menurut seputar edaran ini, disini ada 4 hal yang wajib kita mutakhirkan ya Nah, salah satu di antara 4 hal yang perlu dimutakhirkan calon peserta PPG 2024 itu adalah Riwayat pendidikan formal, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir ya, melalui manajemen individu PTK Pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara menambah riwayat pendidikan formal Mulai dari SD, SMP, SMA, D2, S1, S2 hingga S3 secara mandiri teman-teman Artinya disini kita bisa melakukannya sendiri melalui akun kita tanpa bantuan dari teman-teman operator sekolah ya Nah, sekaligus kita nanti juga akan memberikan sedikit solusi, yaitu mungkin bagi teman-teman yang tidak terbaca untuk riwayat pendidikan formalnya di info GTK Bagaimana caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi Semua-semua nya seperti yang kita ketahui bahwa disini nanti akan ada beberapa aktor yang terlibat dalam proses pemutahkiran data calon peserta PPG DALJAP 2024 Nah, untuk yang pertama yaitu untuk dinama dan sebagainya ini ya Jadi melalui verval PTK, itu adalah teman-teman bisa meminta teman-teman operator DAPODIC di sekolah masing-masing Kemudian untuk yang B, riwayat pendidikan formal ini kita menambahkan riwayat pendidikan mulai dari jenjang paling dasar hingga paling tinggi Ini bisa kita lakukan sendiri ya Bisa juga teman-teman minta bantuan dari teman-teman operator DAPODIC sekolah Nah, berikutnya untuk yang C dan D, yang C ini adalah melalui DAPODIC yaitu dibantu oleh teman-teman dari operator DAPODIC Sementara yang D ini adalah dari operator dinas pendidikan teman-teman Nah, disini kita akan berfokus yaitu pada bagian yang B ya Yaitu bagaimana cara pemutahkiran data peserta PPG DALJAP 2024 Khususnya pada bagian riwayat pendidikan formal ya Mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan yang terakhir Nah, teman-teman disini bisa kita lihat ya Ini sebagai contohnya saya akan menerapkan pada akun saya sendiri Nah, disini di bagian berikan formal Ini kan seyokianya kita menambahkan riwayat pendidikan Ini kan mulai dari jenjang SD hingga jenjang terakhir Nah, disini untuk di jenjang SD Disini tidak ada data entry-an data ya Tidak ada entry-an data di DAPODIC Kemudian SMP tidak ada entry-an data di DAPODIC Sementara untuk SMA ini sudah masuk Kemudian untuk yang S1 sudah masuk S1 sudah masuk Nah, disini kita akan menambahkan Yaitu supaya nanti terbaca di info GTK Untuk jenjang pendidikan SD dan juga SMP Tentunya nanti juga akan bisa diterapkan ya Untuk menambahkan ijasa S1 atau S2 atau S3 yang terbaru misalkan Dan langkah pertama untuk kita melakukan penambahan riwayat pendidikan formal Mulai dari jenjang SD hingga jenjang terakhir Ini adalah teman-teman silahkan masuk ke ptk.datadik.com.dikboot.go.id Kita ketikkan ptk.datadik.com.dikboot.go.id Kemudian kita bisa klik enter Berikutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman ini Berikutnya kita login ya Kita login disini Kemudian teman-teman login Untuk login ini username dan juga passwordnya apa Password dan juga username untuk login ke ptk.datadik.com.dikboot.go.id Ini adalah dari Sama halnya dengan login di info GTK Jadi username dan juga password info GTK Silahkan masukkan ya Ini sama saja Nah selanjutnya setelah kita masukkan Ini kita klik masuk ya Berikutnya autentifikasi berhasil Kita tunggu beberapa waktu Nah berikutnya Untuk menambah riwayat pendidikan formal Teman-teman klik di bagian disini Pendidikan ya Kita klik pendidikan Nah disini terbacanya tadi kan Untuk SD dan SMP kan gak terbaca ya Nah karena disini belum ada tonton Nah ini Jadi belum ada disini yang ditunjukkan itu Hanya jenjang SMA, S1 dan juga S1 saja Nah disini kita akan tambahkan Mulai dari yang SD dulu ya Nah mulai dari yang SD Untuk menambahkan jenjang SD Nah disini kita klik disini Ini ada titik tiga nih Kita klik disini Kita klik tambah riwayat Nah saya akan menambahkan SD dulu Berarti jenjangnya disini Kalian klik disini ya Kita klik disini Kita pilih yang jenjang SD nih ya Oke SD Kemudian untuk satuan pendidikan ya Nah satuan pendidikan ini Kita tuliskan nama sekolahnya ya Nah disini kita masukkan Yaitu nama sekolah Teman-teman dulu itu Bersekolah SD Itu dimana Nah disini Saya itu adalah Berada di madrasah teman-teman Oke saya ketikkan Yaitu disini Ada MI Di ketikkan yaitu sama persis Nama sekolahnya itu adalah Nama sekolah yang tertera Atau yang tertulis Pada ijazah kita masing-masing Oke kita cek kembali Untuk MI Muhammadiyah Oke sudah Kemudian untuk jenjang SD ya Jenjang SD serajat Ini kan untuk fakultas ini kan gak ada ya Ini kita kasih tanda strip teman-teman Seperti ini Karena nanti kalau ada yang gak diisi Ini nanti gak bisa nih kita simpan Nah ini Ini kita kasih tanda strip seperti ini Kemudian untuk bidang studi kan disini Ini auto complete ya Bidang studi ini kan Kalau di jenjang SD misalkan Sekolah dasar tuh kan disini gak ada nih Administrasi Analis Bahasa dan sebagainya gak ada ya Maka ini kita pilih lainnya ya Nah disini kalian ketika saja Untuk mencari lainnya Ini kan kalian bisa scroll ke sini Namun disini lebih cepatnya Ini kita ketikkan yaitu L ya Nah lainnya Oke kita tuliskan Coba disini adalah Lainnya Ketikkan disini adalah Coba L Kemudian ini kita scroll ke bawah ya Nah ini kita pilih lainnya ini Yang atas atau bawah ini sama saja ya Oke saya pilih atas Oke sudah lainnya ya Kemudian untuk tahun masuk ini Ini kita tuliskan Kita tuh masuknya itu tahun berapa Oke kita tuliskan tahun masuk Kemudian disini tahun lulus Ini diingat-ingat dulu itu lulusnya tahun berapa Satu kemudian kalau 6 tahun gak pernah nunggak itu Oke ini Satu dua tiga empat lima enam tujuh Kemudian untuk NIS Nah ini adalah untuk NIS atau NISN atau NIM Ini adalah kita tuliskan nomor induk kita masing-masing Nah nomor induknya ini berapa Kita tuliskan ya sesuai dengan yang tertera di ijasa Kemudian untuk masih studi atau enggaknya Tentunya tidak ya Karena untuk sekarang kan kita sudah enggak sekolah SD kan Sudah lulus ya Tidak Kemudian rata-rata ini nilainya berapa Ini kita bisa tuliskan Ini kalau misalkan ada koma ini kita pakai titik ya Supaya nanti bisa terbaca Oke sudah Setelah itu kita klik simpan Oke data berhasil disimpan Nah sekarang untuk riwayat pendidikan SD kita Ini sudah terbaca teman-teman Nah untuk yang ini nanti kita edit di belakangan ya Ini kan enggak terbaca nih Untuk satuan pendidikannya mana Duru kita kuliahnya itu Oke ini sudah terbaca Untuk SD ya Berikutnya disini kita Tambahkan untuk yang SMP Nah untuk yang SMP Nah ini kita Tambahkan lagi nih Tambah Kemudian jenjangnya berarti disini Jejang SMP SD Kemudian satuan pendidikan Ini adalah kita tuliskan Nama sekolahnya ini apa Kemudian berikutnya Fakultas ini adalah tentunya Enggak ada ya fakultasnya Kita tulis seperti ini Bidang studi ini kita tulis lainnya Kalian ketikkan L Kemudian disini kita scroll sedikit-sedikit Kita cari kata lainnya Kemudian tahun masuknya Ditulis ya Tahun lulusnya ini ditulis Kemudian NIS NISN atau NIM nya Ini juga kita tulis Oke Untuk disini nomor indoknya Ini kalian bisa cek Di ijazah masing-masing Oke Coba Ya ini bener ya Kemudian untuk NIM nya Masih studi atau enggak Ini tentunya sudah lulus ya kita Karena udah gak sekolah di MTS Oke kita tuliskan Untuk nilai rata-ratanya Ujian akhirnya Ini adalah dari jumlah nilai Itu dibagi jumlah mata pelajarannya Oke kita klik simpan Oke berhasil disimpan Nah sekarang sudah bertambah teman-teman Oke untuk SD sudah Kemudian SMP sudah SMA Kemudian S1 sudah ya Nah itu Kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan Misalkan untuk S2 Misalkan ini juga sama caranya Jadi kalian tambah seperti ini Kemudian nanti jenjangnya Disini adalah S2 Atau S2 terapan gitu kan Atau S3 Kemudian nanti satu pendidikannya ini Perguruan bagaimana Kemudian bidang studi Tahun lulus Tahun masuk gitu kan Nah ini Jadi sama caranya Dan setelah kita selesai Menginputkan Yaitu untuk data yang ada Disini ya Nah setelah kita selesai Menginputkan data yang ada disini Langkah berikutnya Supaya nanti terbaca Di info GTK Ini teman-teman Silahkan nanti Menghubungi rekan-rekan operator Sekolah masing-masing Untuk meminta Melakukan sinkronisasi Nah setelah dilakukan sinkronisasi Di depodiknya Maka nanti di info GTK Ini nanti akan terbaca Secara lengkap ya Yaitu riwayat pendidikan Mulai dasar Hingga paling terakhir Teman-teman Terima kasih telah menonton